Harimau kemalap putih jilid empat. Sebelum Buki sempat menikmati suatu yang menarik hati, orang-orang itu sudah pada mengundurkan diri. Sebelum berangkat, sekali lagi orang-orang itu menyembah pada tuan rumah yang misterius sambil mengucapkan selamat. Setelah itu di antara mereka sendiri baru saling mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa tahun depan suaranya itu masih berdengung di tepi telinga tapi orang-orang itu sudah berlalu semua hingga tak berbekas, hanya pikulan-pikulan penjajah makanan mereka yang ditinggal semua titik. Mungkinkah mereka sudah sedemikian mabuknya sampai alat peraga pencari makam pun kelupaan untuk dibawa serta Sugong Xiaohang tak dapat menahan rasa ingin tahunya? Tiba-tiba ia bertanya, mengapa kau tidak suruh mereka membawa pergi semua barang-barang miliknya benda-benda itu memang khusus mereka bawa untuk diberikan kepadaku? Masa barang yang telah dipersembahkan mereka bawa pulang lagi mengapa mereka harus mengirim barang-barang seperti ini kepadamu? Karena mereka tahu aku harus memelihara 30 orang pengiring dan 800 ekor kuda Rajat Sugong Xiaohang tak dapat menahan rasa gelinya, ia terbahak-bahak. Haaah titik baaah titik haaah apa gunanya barang-barang semacam itu untukmu? Masa kau pun ingin bertukar usaha dengan berjualan daging bumbung kau hiang tuan rumah ikut tertawa bergelak? Setan judi dan mayat hidup kebaa, tiba dari luar hutan berkumandang suara teriakan seseorang, suara itu keras seperti guntur yang membelah bumi, membuat telinga orang mendengung tajam. Haaah titik haaah haaah aku sudah tahu kalau kau pasti berada di sini, kau tak dapat menghindari pencarianku kata orang itu sambil terbahak-bahak. Ketika gelap tertawa itu mulai kedengaran, suaranya masih berada di tempat yang sangat jauh, tapi ketika gelap tertawa itu terhenti, orang itu sudah berada di hadapan mereka. Seorang laki-laki tinggi besar yang hampir menandingi besarnya Ohki dengan memanggul sebuah karung guni yang amat besar di panggung dan menenteng sebuah lagi di tangan, bagaikan burung wale terbang di udara meluncur datang dengan cepatnya. Buki cuma merasakan berkelebatan bayangan manusia, tahu-tahu orang itu sudah berdiri di muka pintu kereta. Seandainya tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, orang tak akan percaya kalau seorang laki-laki sebesar ini ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang lincah dan gesit. Udara di bulan keempat ini sudah mulai panas, tapi laki-laki itu mengenakan sebuah baju tebal yang terbuat dari kulit kambing, rambutnya yang awut-awutan macam rumput kering diikat dengan seutas tali kakinya segede gajah mengenakan sepasang sepatu rumput yang sudah butut. Belum lagi kakinya berdiri tegak, ia sudah menuding hidung tuan rumah sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha bocah keparat, kau memang hebat sekali, sampai aku pun tidak menyangka kalau tahu ini kau bakal memilih suatu tempat pertemuan yang begini dekat dengan jalan raya. Aku pun tak mengira kalau kau telah menitahkan anak cucu muridmu untuk menyaru sebagai penjaja makanan kecil, kalau orang lain bersikap amat hormat kepada tuan rumah, maka orang ini bukan saja tidak menaruh sikap hormat, bahkan mencaci maki senaknya dengan kata-kata yang paling tasar. Tapi tuan rumah tidak menegur atau kurang senang hati, bahkan dia pun ikut tertawa dengan gembira. Aku pun tidak menyangka kalau tahun ini masih dapat bertemu lagi denganmu, derajat laki-laki itu tertawa. Meskipun aku Samuankong setiap kali berjudi tentu kalah, tapi kepandaianku mencari orang adalah nomor satu di dunia. Kepandaianku untuk kalah berjudi pun merupakan nomor satu di dunia. Tuan rumah menambahkan, Samuankong tergelak-gelak. Hahaha, 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 betul-betul, neneknya kura-kura, Tepat memang perkataanmu itu kalau kau sudah tahu bila berjudi pasti kalah. Mengapa tahun ini datang kemari lagi? Setiap orang pasti mempunyai saat beruntung dan saat sial. Siapa tahu setelah kalah habis-habisan tahun lalu, tahun ini nasibku akan mengselami perubahan derajat. Jadi tahun ini kau betul-betul ingin berjudi lagi? Siapa yang tak mau berjudi? Dia adalah cucu kura-kura derajat Samuankong berteriak. Tiba-tiba ia menumpahkan seluruh isi karunggoninya ke atas tanah, lalu katanya lagi, akan kugunakan benda-benda ini untuk mempertaruhkan pikulan-pikulan penjaja makanan milik anak cucu muridmu derajat untuk kesetian kalinya buki tertegun. Meskipun semua benda yang berhamburan keluar dari karunggoni itu termasuk juga barang acak-acakan yang beraneka ragam, namun di antara setian banyak barang itu tak ada satupun yang bukan merupakan benda berharga. Cahaya gemerlapan memantul dari atas tanah, di antara benda-benda yang berserakan di tanah itu tampak tempat lilin yang terbuat dari emas, tungku emas patung emas, perhiasan-perhiasan dari emas, kopiah emas, ikat pinggang emas, lantakan emas, poci emas, cawan emas, dan aneka macam benda lain yang keseluruhannya terbuat dari emas murni. Pokoknya semua benda yang bisa dibuat dari emas, dapat ditemukan semua dari atas tanah, malahan di antara gemilangnya sinar emas terdapat pula butiran-butiran intan permata, berlian dan mutiara yang tak ternilai harganya. Jangan-jangan orang ini sudah hedan. Demikian buki berpikir. Sebab hanya orang edan saja yang akan menggunakan begini banyak emas murni dan benda berharga lainnya untuk mempertaruhkan beberapa puluh buah pikulan penjajah makanan itu. Tidak, aku tak mau bertaruh. Ternyata cuan rumah lebih edan, ia telah menolak tawaran tersebut. Paras muka Samuankong segera berubah menjadi merah padam seperti kena ditampar, teriaknya dengan penasaran, kenapa kau tak mau bertaruh? Karena barang yang kau pertaruhkan belum cukup jawab cuan rumah tenang. Tak seorang pun yang beranggapan bahwa modal taruhannya kurang memadahi, siapa tahu ia sendiri ternyata mengakuinya. Dengan wajah masam ia berkata, sekalipun modal taruhan yang ku bawa kali ini masih belum memadahi, tapi bagaimanapun juga kau harus bertaruh denganku. Kenapa? Sebab selama sepuluh tahun terakhir, sekalipun aku tak pernah menangkan dirimu, kau mesti memberi satu kesempatan kepada ku untuk menangkan taruhan ini, suwan rumah masih juga mempertimbangkan hal ini, lama sekali ia termenung sambil menghitung untung ruginya, akhirnya secara terpaksa dia menyetujui juga, baiklah, ku beri kesempatan yang baik untuk mengguna mencari kemenangan titik bersiap-siaplah belum habis kata-kata itu, Samuankong lelah berjingkrak kegirangan. Cepat ambil dadu titik cepat ambil dadu titik mari kita bertaruh sekarang juga, dadu telah dipersiapkan sejak tadi, seakan-akan cuan rumah memang telah persiapkan benda itu semenjak tadi. Dadunya terbuat dari batu kemala putih, sedang mangkuknya dibuat dari emas murni. Dengan semangat yang menyala-nyala Samuankong berseru, setiap kali aku bisa melihat ketiga biji dadu ini, belum-belum hatiku sudah merasa puas sekali, sekalipun musti kalah, aku pun tetap puas sekali siapa yang akan melemparkan dadu ini lebih dulu tanya cuan rumah kemudian. Aku pertaruhan ini hanya berlangsung antara kau melawan aku, perlu tidak seorang bandar tidak, tidak perlu bandar Samuankong gelengkan kepalanya. Kalau begitu, sekalipun kau berhasil melemparkan dadumu dengan angka 4, 5, dan 6, aku masih sanggup untuk menyusulnya. Baik, kalau begitu akan ku lempar dadu ini dengan angka 4, 5, dan 6, ingin ku lihat dengan care apa kau hendak menyusulnya sekali comet. Dia ambil dadu-dadu itu dari mangkuk, kemudian dengan jepitan jari tengah, jari terunjuk dan jari manisnya ia angkat dadu-dadu itu lalu diketukkan 3 kali di tepi mangkuk ketik ting, ting, ting diiringi dan tingan nyaring dadu itu pun disebarkan dalam mangkuk. Gaya tangannya bukan cuma berpengalaman bahkan sangat indah, tampaklah ketiga biji dadu yang putih mulus itu bergelinding lalu berputar tiada hentinya di dalam mangkuk. Akhirnya dadu yang pertama telah berhenti, dadu itu menunjukkan angka 4, menyusul kemudian dadu kedua pun berhenti, dadu ini menunjukkan angka 6. Sam Wan Kong segera membentak nyaring 5 dadu ketiga yang berhenti berputar benar-benar menunjukkan angka 5, dengan begitu maka ia benar-benar berhasil meraih angka 4, 5, dan 6. Dalam perjudian dadu, kecuali 3 angka kembar maka angka tertinggi yang bisa diraih orang adalah angka 4, 5, 6 tentu saja untuk mendapatkan angka macan tutul atau angka kembar itu jauh lebih sulit daripada mengharapkan pohon besi berbunga. Sam Wan Kong segera tergelak-gelak dengan riangnya. Haaah, waah, haaah, titik agaknya nasibku tahun ini telah mengalami perubahan besar, coba lihat hasil langka yang berhasil kuraih rasa-rasanya untuk menderita kalah. Kali ini bukan suatu hal yang gampang terjadi, cuan rumah menghela nafas panjang. Haaah, iyaaah, memang tidak mudah keluhnya. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Buki, kemudian tegurnya, kau pernah bermain dadu tentu saja Buki pernah bermain dadu. Ia bukan termasuk seorang anak baik-baik, perjudian macam apapun pernah ia lakukan seringkali uang sakunya ludas di meja judi. Bagaimana kalau kau membantu aku untuk menyebarkan dadu-dadu itu pintar tuan rumah lagi? Baik sudah menjadi kebiasaan baginya, setiap masalah yang belum tentu bisa ditolak olehnya, serta mertada akan menyanggupi dengan begitu saja. Jarang sekali ia tolak permohonan orang lain. Bolehkah ku minta bantuannya untuk memutarkan biji-biji dadu itu tanya tuan rumah kemudian kepada lawan judinya? Tentu saja boleh samuan long segera menyetujui. Andai kata ia mampu meraih tiga angka kembar si macan tutul, kau pun tak akan menyesal desak tuan rumah lagi. Kalau dia mampu meraih tiga angka kembar, maka aku akan titik. Apa yang hendak kau lakukan terserah apa yang dia minta pokoknya semua yang dia harapkan akan kulaksanakan, tukas samuan kong cepat. Oh oh titik jadi maksudmu, apapun yang ia minta kau lakukan, akan kau laksanakan tanpa membantah betul. Tahukah kau bahwa perkataan semacam ini tak boleh diutarakan secara sembarangan? Kenapa dahulu aku pernah kenal dengan seorang anak gadis yang gemar bertaruh dengan seorang kawanku, seringkali ia mengucapkan kata-kata seperti apa yang barusan kau katakan dan akhirnya-akhirnya dia menjadi bininya temanku. Tiba-tiba buki tertawa lebar. Tapi kau tak usah khawatir selanya, bagaimanapun juga, tak nanti kupaksa kau untuk menjadi biniku seperti juga apa yang dilakukan samuan kong, dengan ketiga jari tangannya ia mencekal dadu-dadu itu, lalu diketukkan tiga kali di tepi mangkuk emas. Ting-ting, ting tanda seru dentingan nyaring menggema di udara dan titik. Kerontang tanda seru tiga biji dadu itu tersebar di dalam mangkuk dan berputar tiada hentinya. Samuan kong menatap tajam ketiga biji dadu yang sedang berputar itu, matanya terbelalak lebar dan berkedip pun tidak. Tiba-tiba cuan rumah menghela nafas panjang. A-a-a-ai, lagi-lagi kau yang kalah bisiknya. Belum habis kata-katanya itu, ketiga biji dadu tersebut telah berhenti berputar, benar juga, dadu-dadu itu menunjukkan ke angka enam semuanya. Lakpa atau kembar enam merupakan angka paling top dari dadu. Untuk sesaat lamanya Samuan kong berdiri tertegun, lama, lama sekali, tiba-tiba ia berteriak penasaran, maknya, bikin mendongkol hati orang saja tanpa banyak komentar. Ia berjumpalitan tiga kali di udara dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Begitu berkata akan pergi, dia lantas pergi bahkan sewaktu pergi jauh lebih cepat. Gerakannya ketimbang sewaktu datang, andai kata cawan emas mangkuk emas, lantakan emas dan batangan emas yang berserakan di tanah tidak masih tersebar di atas tanah, orang akan mengira bahwa di sana tak pernah kedatangan seorang manusia semacam dia. Sugong Siaw Hang selalu duduk di samping dengan senyuman di kulun selama adegan demi adegan berlangsung, dia hanya duduk menikmati dengan mulut membungkam, saat itulah tiba-tiba ia berkata, setelah menyaksikan semua adegan yang berlangsung barusan, aku jadi teringat dengan capto Aokejiu, sepuluh orang paling jahat di dunia yang pernah menggetarkan sungai telaga belum lama berselang, terutama si Oketukui, si setan judi, Samuankong. Tentu saja kejadian itu diketahui siapapun juga di dunia perselatan, sebab tokoh-tokoh perselatan yang terlibat di dalamnya merupakan tokoh-tokoh sakti yang punya nama besar. YAAA, siapa yang tidak kenal dengan Oketukui, Setan judi, Samuankong, Hiat Jiu, Sitanga Darah, Suset, Putsi Jintan, Tidak Makan Kepala Manusia, Lito Ajui, Putlem Putli, Setengah Laki Setengah Perempuan, Chu Kiyo Kiyo, Misi Jin Put Beismia, Memikat Orang Sampai Mati Tidak Danti Nyawa, Cho Amimi, Sian Li Chong Tu, Senyuman Dibalik Golok, Haha Ji. Masih ada lagi si Yohai Ji yang tersohor karena kecerdikannya beserta saudara kembarnya Hoa Bukaat, semuanya merupakan tokoh-tokoh perselatan yang menggempaikan seluruh dunia. Walaupun kini, sepuluh orang jahat capto Aoke Jiu sudah punah, Si Yohai Ji dan Hoa Bukaat telah mengasingkan diri dari dunia perselatan, tapi nama mereka masih terkenang selalu dalam ingatan semua orang. Aku menjadi curiga, Mungkinkah Samuankong yang ku jumpai sekarang adalah saudara kembar dari Samuankong yang dulu tuan rumah segera tersenyum? Tentu saja kau tak akan tahu kalau mereka adalah satu orang yang sama katanya. Kenapa? Karena kau tak pernah berjudi. Apakah dia masih segila dulu? Tentu saja. Bahkan Kere berjudinya lebih garang lagi ketimbang dulu, dan kalahnya tentu saja lebih besar ketimbang dulu. Ya, dia memang biasanya cuma kalah dalam bertaruh, Sugong Siyao Hang mengakui. Kalau Samuankong di masanya Siyao Hai Ji baru akan ludas uang dan hartanya bila Fajar telah menyingsing derajat bagaimana sekarang sebelum Fajar meningsing, sebelum penjudi buyar, uangnya sudah ludas lebih duluan, bahkan ludas dalam sekali bertaruh derajat. Kayakah dia? Tanya Sugong Siyao Hang lagi. Suwan Rumah tidak menjawab, sebaliknya sambil berpaling ke arah Buki. Ia balik bertanya, menurut pandanganmu, dia kaya tidak derajat. Tentu saja derajat terpaksa. Buki harus mengakui selamanya dia pasti tak akan melupakan dirimu, sebab orang yang bisa meraih 3 angka 6 dalam 1 kali putaran dadau tidak terlampau banyak jumlahnya. Ya, manusia dengan kepandayan khusus ini memang tidak banyak jumlahnya. Kau bisa meraihkan kemenangan besar bagiku berarti nasib mujur memang masih berada di pihakku, tentu saja aku harus memberi persen atas jerih payahmu itu Buki tidak menyatakan sikap keberatan. Kau boleh memilih beberapa buah pikulan di antara pikulan-pikulan yang berserakan di luar sana kata cuan rumah lagi. Baik jawab Buki singkat. Pemuda itu tidak banyak komentar, dia pun tidak berkata demikian. Aku toh tak akan menjadi penjual daging Gouhyang, gunanya pikulan sebanyak itu bagiku dalam anggapannya persoalan semacam ini tidak perlu ditampik, tidak ada gunanya pula untuk ditanyakan. Ketika cuan rumah menyaksikan di balik sinar matanya memancarkan cahaya riang, kembali katanya, kau boleh memilih lima batang pikulan baik ia segera maju menghampiri pikulan-pikulan itu dan sembelarangan mengambil satu di antaranya, tapi begitu pikulan itu diangkat, rasa kaget dan tercengang segera menghiasi wajahnya. Ternyata pikulan itu beratnya bukan kepalang hampir saja di atak kuat untuk mengangkatnya ke atas. Ketika ia memilih sebuah pikulan lagi, rasa kaget dan tercengangnya makin menjadi, akhirnya tak tahan lagi ia bertanya. Apakah semua pikulan-pikulan ini terbuat dari emas murni? Derajat betul, semuanya terbuat dari emas-emas murni yaa, 100% emas murni bukan pikulannya saja yang terbuat dari emas murni, agaknya benda-benda yang lainnya pun sama saja, sekalipun bukan terdiri dari emas murni semua paling sedikit yang bukan terdiri dari perak. Sekarang Buki baru sadar, Samuankong tidak edan, Chuan Rumah juga tidak edan, yang edan justru adalah pedagang-pedagang kecil itu. Padahal mereka semua tidak edan, Chuan Rumah menerangkan sambil tertawa tidak edan, mereka tahu aku mesti menghidupkan 30 orang pembantu dan 800 ekor kuda jempolan, mereka juga tahu biaya hidup sehari-hariku sangat besar, padahal pemasukan hampir tak ada, maka setiap tahun pada hari ini mereka selalu berkumpul di sini sambil memberi sedikit hadiah untukku, derajat tentu saja orang-orang itu bukan penjual makanan kecil, sebab berjualan selama 300 tahun penuh pun belum tentu bisa mendapat labah sebentar, satu pikulan emas murni dahulu mereka adalah bekas-bekas bawahanku, demikian Chuan Rumah menerangkan. Tapi sekarang sebagian besar dari mereka sudah menjadi pedagang-pedagang besar, agaknya dagangan mereka pada saat ini bagus sekali, tentu labah, yang diperoleh pun berlimpah ruah, ia tak ingin bertanya terlalu banyak, dia pun tak ingin mengetahui terlalu banyak. Kau kenal dengan hek popok derajat, tiba-tiba Chuan Rumah bertanya lagi, kenal tahukah kau pekerjaan apa yang ia lakukan tidak tahu. Kau juga tak ingin tahu tidak ingin mengapa, tak ingin sebab setiap orang mempunyai hak untuk menyimpan sedikit rahasia pribadinya, kenapa aku mesti mengetahui rahasia pribadi orang lain kembali Chuan Rumah tertawa. Mereka sedikit pun tak ingin rahasia pribadinya diketahui orang, maka bila mereka akan datang kemari setiap tahun, jejak mereka pasti dirahasiakan dengan sebaik-baiknya. Aku dapat melihatnya tempat pertemuan yang kami adakan setiap tahun selalu berbeda dan rahasia sekali, tiap tahun kami selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Buki termenung untuk berpikir sejenak, tiba-tiba ia berkata, tapi yang pasti setiap tahun Samuankong selalu berhasil menemukan tempat pertemuan kalian. YAA, karena itulah saat yang paling bagus baginya untuk bertaruh sampai puas, tak pernah ia sia-siakan kesempatan yang paling baik itu barang satu kalipun. Buki tersenyum. Kepandainya untuk kalah bertaruh memang sangat hebat sekali pujinya lirih. Bukan cuma hebat saja, hak kekatnya nomor satu di dunia. Apakah kepandainya untuk mencari orang juga nomor satu di dunia benar mencorong sinar terang dari balik matah Buki? Ia menundukkan kepalanya dan sembelarangan dimilih lima batang pikulan, lalu dibopong dengan kedua belah tangannya. Lima batang pikulan itu sungguh-sungguh berat sekali. Chuan rumah memandang sekejap ke arahnya lalu tertawa-tawa. Jika dia ingin mencari jejak seseorang, kemanapun orang itu menyembunyikan diri, ia mampu untuk mencarinya sampai ketemu, sayangnya jika orang lain yang ingin mencari jejaknya, kalau dia belum ingin menampakkan diri, jangan harap kau bisa menemukannya, demikian ia berkata. Buki bersikap seolah-olah tidak mendengar apa yang sedang ia katakan, pelan-pelan pikulan itu diletakkan ke lantai kemudian katanya secara tiba-tiba, meskipun kudaku bukan termasuk jenis kuda kenamaan yang mahal harganya, tapi aku tak ingin menggencetnya sehingga mati karena keberatan. Chuan rumah segera memahami maksud hatinya, ia berkata, masa kelima batang pikulan itu dapat menindihnya hingga mati karena keberatan. Jangankan dia, aku pun hampir mati keberatan karena mesti menggotong kelima batang pikulan ini. Tentu saja kau tidak ingin mati bukan? Derajat sambung tuan rumah sambil tertawa lebar. Sebab itulah benda-benda ini terpaksa ku tinggalkan dulu di sini, apabila aku sangat membutuhkannya, pasti akan ku cari dirimu untuk memintanya kembali. Masa kau bisa menemukan jejakuk? Derajat sekalipun aku tak berhasil menemukan jejakmu, yang pasti kau punya care untuk membuat aku bisa menemukan kembali jejakmu, bukankah demikian apakah kau selalu jarang sekali menampik keinginan orang lain? Derajat ya, jarang sekali. Cuan rumah segera menghela nafas panjang kalau begitu tampaknya aku pun tak punya care lain untuk menampik keinginanmu itu keluhnya. Buki mengangkat kepalanya dan menatap wajah orang itu, lalu katanya pula, maka dari itu, kau harus mencarikan sebuah akal bagiku, agar setiap saat aku pun bisa menemukan jejakmu. Cuan rumah segera tertawa, sambil berpaling ke arah Sugong Xiaohang katanya, aku lihat tampaknya pemuda ini jauh lebih cerdas dalam segala galanya daripada dirimu, Derajat ya, dia memang tidak bodoh. Sugong Xiaohang membenarkan sambil tersenyum, aku suka dengan orang-orang yang cerdik, aku selalu mengharapkan orang-orang yang cerdik bisa hidup lebih panjang, lagi-lagi perkataan itu diucapkan secara aneh, seakan-akan dibalik kata-katanya itu terkandung suatu maksud tertentu. Entah Buki dapat memahami perkataan itu atau tidak, tiba-tiba Cuan rumah mengambil lonceng emas yang berada pada sandaran tangannya dan dilemparkan kepada pemuda itu. Jika kau ingin mencari jejakku, bunyikan saja lonceng emas ini sebanyak tujuh kali, lalu ketuk tujuh kali untuk masa berikutnya, segera akan muncul seseorang yang akan menghantarmu untuk menjumpai Deraiku Buki tidak bertanya lagi, dia pungut lonceng emas itu dan disimpan ke dalam sakunya, bahkan disimpan secara teliti dan rahasia sekali. Di titik sekulung senyuman puas segera menghiasi wajah Sugong Xiaohong, agaknya ia puas sekali dengan apa yang dilihat barusan. Pada waktu itulah dari tempat kejauhan berkumandang suara kentonan, rupanya kentongan kedua sudah menjelang tiba bila malam sudah menjelang tiba suara kentongan memang sudah umum terdengar di mana-mana, sesungguhnya hal itu bukan suatu peristiwa yang patut diherankan atau dikejutkan. Tapi Buki seperti merasa kaget bercampur tercengang. Sekalipun suara dua kali kentongan itu berasal dari tempat yang jauh sekali, tapi cukup nyaring dalam pendengaran mereka, seakan-akan kentongan itu dibunyikan orang dari sisi telinganya. Tak kuasa lagi dia bertanya, benarkah pada saat ini kentongan ketiga belum menjelang tiba tiada seorang pun yang menjawab pertanyaannya itu. Semua lampu-lampu yang semula menyinari sekelilingnya, kini sudah dipadamkan semua. Seketika itu juga suasana dalam hutan berubah menjadi gelap gulita di tengah kerdipan sinar lirih yang memancar keluar dari selah-selah ruang kereta, lamat-lamat ia saksikan munculnya serombongan manusia yang menggotong sebuah peti kotak yang besar sekali. Kalau dilihat dari kejauhan, maka kotak itu mirip sekali dengan sebuah peti mati tiba-tiba cuan rumah menghela nafas sambil bergumam, aaaai akhirnya ia datang juga siapa yang telah datang tanya buki keheranan. Suatu perubahan mimik wajah yang sangat aneh tercermin di wajah cuan rumah, lewat lama sekali, sepatah demi sepatah dia baru menjawab, dia adalah seseorang yang telah mati pada umumnya orang mati selalu berada dalam peti mati. Ternyata kotak itu memang bukan sebuah kotak, melainkan sebuah peti mati, peti mati tempat mayat disempan. Delapan orang laki-laki berbaju hitam yang kurus dan jangkung menggotong peti mati berwarna hitam itu dan selangkah demi selangkah menghampiri ke arah mereka. Di atas peti mati itu ternyata duduk seseorang, dia adalah seorang bocah berusia 10 tahunan yang mengenakan baju serba putih. Dikala sinar lampu menyorot di atas wajah bocah itu, tiba-tiba buki merasa terkejut sekali. Ternyata bocah itu tak lain adalah bocah yang membawanya datang ke sana, cuma kali ini dia telah mengganti pakaiannya dengan satu setel pakaian berwarna putih bersih. Mengapa secara tiba-tiba bocah itu duduk di atas peti mati? Ketika buki masih berpikir dengan perasaan tidak habis mengerti, tiba-tiba ada seseorang menjauh ujung bajunya sambil bertanya dengan suara lirih, Hei, coba lihatlah. Bukan bocah yang duduk di atas peti mati itu mirip sekali dengan wajahku. Sekali lagi buki merasa terkejut. Ternyata bocah yang menarik ujung bajunya adalah bocah yang membawanya datang ke sini, ia masih mengenakan baju warna merahnya yang menyala. Yee, aah, hak kekatnya dua orang bocah itu mempunyai wajah maupun potongan badan yang lama, ibaratnya pinang yang dibelah dua tok. Tok. Tok bunyi kentongan kembali terdengar, Akhirnya buki sempat melihat si tukang kentongan itu, dia memakai baju warna hijau, kaos putih sepatu dari lumput kering dan bermuka pucat pias, di tangan yang satu membawa gemberngan kecil, pemukul kecil tangan yang lain memegang tambur, bambu dan sebuah pemukulnya berwarna putih. Toh biak kenghu, tukang kentongan perenggut nyawa, Liu Sam keng telah datang pula. Ia tidak melihat kehadiran buki di sana apapun tidak terlihat olehnya. Ia masih memusatkan segenap perhatiannya untuk memukul kentongan mautnya. Walaupun sekarang belum sampai kentongan ketiga, tapi kentongan kedua sudah lewat mungkinkah kentongan ketiga masih jauh. Tapi, sampai kapankah kentongan ketiga baru tiba? Nyawa siapa yang kali ini hendak direnggutnya bocah berbaju putih duduk tegak dan kaku di atas peti matahnya? Bergerak sedikit pun tidak. Sedang si bocah berbaju merah sedang memandang ke arah bocah yang lain sambil mentertawakannya. Dengan muka cemberut bocah berbaju putih itu diam dalam seribu basa berkutik tidak memperdulipun juga tidak. Bocah berbaju merah itu segera memburu ke muka dan menunjukkan muka setan ke arahnya. Tapi dengan cepat bocah berbaju putih itu melengos ke arah lain, melirik sekejap pun tidak. Meskipun kedua orang bocah cilik itu mempunyai raut wajah bagaikan pinang di belah dua, tapi watak mereka tampaknya jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Lama-kelamaan Buki tak dapat mengendalikan diri, diam-diam ia berbisik lirih. Kau kenal dengan dia tentu saja kenal sahut, bocah berbaju merah itu. Apakah dia adalah saudara mukderajat bukan, dia adalah musuh bebu yutan kuderajat. Buki lebih terkejut lagi sesudah mendengar jawaban itu, katanya lagi, kalian berdua sama-sama masih bocah, kenapa bisa menjadi musuh bebu yutan. Kami memang sudah ditakdirkan menjadi sepasang musuh bebu yutan, semenjak dilahirkan sudah menjadi musuh bebu yutan. Jawab bocah berbaju merah itu. Siapa pula yang berada dalam peti mati itu tiba-tiba bocah berbaju merah itu menghela nafas sambil mengeluh, kenapa makin lama kau semakin bodoh? Yang berada dalam peti mati tentu saja orang mati, masa persoalan semacam ini pun tidak kau paham ikderajat peti mati itu sudah diturunkan dan diletakkan di muka pintu kereta, warna hitam yang berkilauan dari peti mati itu terasa makin bercahaya ketika tertimpa sinar lampu. Sinar itu bukan pantulan sinar karena cairan minyak. Mungkinkah peti mati ini seperti juga dengan pikulan-pikulan itu? Terbuat pula dari emas murni. Delapan orang laki-laki berbaju hitam yang gotong peti mati itu meski berdiri dengan muka hijau membesi dan tanpa emosi, namun butiran peluh telah membasai jidat mereka. Jelas peti mati itu beratnya bukan kepalang, seakan-akan memang terbuat dari emas murni. Dengan menggunakan sebuah peti mati yang terbuat dari emas murni, hendak digotong ke manakah orang mati itu? Bocah berbaju putih yang masih duduk di atas peti mati itu tiba-tiba menggapai ke arah Liu Samkeng. Seakan-akan melihat gapaan tersebut Liu Samkeng segera menghampirinya sambil membungkukan badan. Pelan-pelan bocah berbaju putih itu bangkit berdiri, kemudian melangkahkan kakinya menginjak di atas bahunya. Kelihatan sekali betapa jari dan hormatnya toh Mia kenghausi tukang kentongan perenggut nyawa yang tersohor namanya dalam dunia persilatan ini terhadap bocah cilik tersebut, ia membiarkan bocah itu berdiri di atas bahunya, sedang ia sendiri sama sekali tidak menunjukkan perasaan tak senang hati. Lagi-lagi bocah berbaju merah itu berbisik kepada Buki, katanya, percayalah kau, sejak dilahirkan belum pernah kakinya menginjak dibu atau pasir barang satu kalipun aku percaya bocah berbaju merah itu segera menghela nafas. A-A-A-A-I titik tapi, sepasang kakiku justru penuh dengan pasir, debu dan lumpur aku lebih suka anak-anak yang kakinya berlumpur. Sewaktu masih kecil dulu bukan cuma kaki saja yang berlumpur, mukaku pun ikut berlumpur derajat bocah berbaju merah itu segera tertawa riang, tiba-tiba digenggamnya tangan pemuda itu lalu katanya, aku pun amat suka kepadamu, meski kadangkala kau bisa berubah menjadi bodohnya luar biasa, tapi aku masih tetap menyukai dirimu, percaya tidak derajat Buki ingin ikut tertawa, tapi ia tak sanggup tertawa lagi. Penutup peti mati itu sudah diangkat orang, terlihatlah sesosok tubuh berbaring membujur dalam peti mati itu, sepasang tangannya disilangkan di depan dada, bajunya yang putih mulus tampak sangat bersih dan tak berdebu, mukanya pucat ia seperti tak ada warna darah barang sedikit pun juga, sehingga kelihatan seperti orang yang sudah mati lagi, sesosok mayat yang sudah lama menjadi kaku. Peti matinya berwarna hitam pekat, sedang wajah mayatnya berwarna putih seperti kertas, warna kontras yang sangat berlawanan ini tampak lebih menyelamkan dan menggidikan di bawah timpaan sinar lampu yang redup titik. Mengapa mereka membuka peti mati itu? Mungkinkah mereka bermaksud agar mayat itu dapat melihat si cuan ramah? Atau mungkin mereka menghendaki agar cuan rumah bisa melihat mayat itu? Mayat kering itu memejamkan sepasang matanya. Mayat kering memang tak ada yang menarik, malah menyeramkan bagi siapa yang melihatnya. Tapi cuan rumah benar-benar sedang memperlihatkan mayat itu, lalu secara tiba-tiba menghela nafas panjang. A-A-A-I setahun kembali sudah lewat, baikkah penghidupanmu selama ini masakan mayat kering bisa mendengar pembicaraan manusia aneh? Betul cuan rumah itu, ternyata dia mengajak berbicara si mayat kering tersebut. Mayat kering itu bukan saja dapat mendengar, bisa berbicara malah. Tiba-tiba ia menjawab, aku tidak baik ketika mendengar jawaban tersebut sepatah demi sepatah diucapkan oleh sesosok mayat kering, bahkan Sugong Xiaohang pun ikut merasa terperanjat sekali. Mau tak mau dia jadi teringat kembali dengan dongeng-dongeng kuno yang ada hubungannya dengan mayat hidup pula. Bagaimana dengan kau mayat itu bertanya? Aku pun tidak baik tiba-tiba mayat itu menghela nafas panjang A-A-I. Siautang Lo wahai Siautang Lo, kau telah mencelakai diriku, dan aku pun telah mencelakai dirimu hingga sekarang Buki baru tahu bahwa nama cuan rumah yang misterius itu ternyata bernama Siautang Lo. Lantas siapa pula mayat hidup itu? Meskipun suaranya serak-serak basah dan kedengaran ketus sekali, namun dibalik ke semuanya itu terselip suatu perasaan sedih dan menyesal yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Seseorang, apabila ia benar-benar sudah mati, benar-benar telah berubah menjadi mayat, tidak mungkin dalam tubuhnya masih mengalir segala perasaan, apalagi emosi. Tapi kelihatannya ia justru lebih mirip daripada sesosok mayat, seorang manusia yang tidak membawa hawa kehidupan lagi, lebih-lebih lagi semangat dari hidup. Sekalipun dia masih hidup, bukan berarti dia lah yang ingin tetap hidup di dunia ini. Karena ia sudah tidak memiliki kesenangan atau geirah untuk melanjutkan hidup. Raut wajah siaweteng lo yang selalu dihiasi sekulung senyuman, dalam detik itu pula seakan-akan telah berubah menjadi sedih, benci dan menyesal, tapi luapan emosi itu hanya berlangsung sebentar. Sekulung senyuman kembali menghiasi wajahnya sudah kuduga, begitu datang di sini kau akan segera menyebutkan namaku katanya sambil tersenyum. Apabila kau tidak menghendaki orang lain mengetahui namamu, aku boleh mewakilimu untuk membunuh semua orang yang ikut mendengarkan namamu itu. Tahukahkah siapakah mereka ini derajat peduli siapapun orangnya, bagiku adalah sama saja derajat sepasang matanya belum juga dipentangkan, seakan-akan tiada seorang manusia pun yang terpandang olehnya di dunia ini. Sekalipun dia sendiri cuma sesosok mayat hidup yang sepanjang tahun berbaring dalam peti mati sepanjang tahun tak dapat menyaksikan indahnya sinar matahari, tapi ucapannya begitu besar, begitu sombong dan menggelilan hati. Buki tak dapat mengendalikan perasaannya, tiba-tiba ia tertawa tergelak, tertawa dengan suara yang lengking dan tak sedap didengar. Selamanya dia tak ingin menampil kebaikan orang lain, tapi selamanya dia pun tak ingin menerima damperatan atau cembohan dari orang lain. Meskipun mayat hidup itu berbaring dengan mati yang terpejamkan rapat, bukan berarti telinganya tersumbat, tentu saja ia dapat menangkap maksud di balik kata-katanya itu. Benar juga, mayat hidup itu segera bertanya, siapa yang sedang kau tertawakan, derajat kau? Aku sedang mencertawakan kau jawaban Buki ternyata gamblang dan langsung kelucuhan apa yang kumiliki sehingga kau tertawakan, derajat bukan cuma perkataanmu saja yang lucu dan menggelikan, bahkan hak kekatnya seperti dagelhan saja. Tiba-tiba mayat hidup itu membuka matanya dan memancarkan sinar tajam yang melebih tajamnya semilu, siapapun tak akan menyangka kalau mayat hidup yang hak kekatnya sudah mati banyak tahun ini ternyata memiliki sepasang sorot metu yang tajamnya bukan kepalang. Sorot metu itu langsung ditujukan ke atas wajah Buki. Buki sendiri sedang melototkan pula sepasang matanya, sama sekali tak berubah paras mukanya walau menjumpai kejadian seperti itu tahukahkah siapakah aku ini tegur mayat hidup itu peduli amat siapakah kau, bagiku semua orang itu sama jawab Buki ketus. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak mayat hidup itu sudah bangkit dari peti matinya. Yang aneh ternyata sewaktu menggerakan tubuhnya untuk bangkit tadi, sekujur badannya sama sekali tak berkutik, siapapun tidak sempat melihat dengan care bagaimana ia bangkit dari peti matinya lah tidak menggerakan kakinya, tidak pula mengangkat kakinya, tapi tahu-tahu orangnya sudah berada di luar peti mati, ketika sepasang tangannya yang kurus kering itu diayunkan ke tengah udara, beberapa jenis benda emas yang semula berserakan di tanah segera terbang dan terjatuh ke dalam cengkeramannya. Baik poci, cawan maupun mangkuk emas itu semuanya terbuat dari emas murni, tapi setelah berada dalam cengkeramannya, benda-benda itu berubah seperti barang rongsokan, ketika dipencet dan digencet menjadi satu, benda-benda emas itu segera remuk dan ketika diremas-remas maka terbentuklah emas-emas tadi menjadi sebuah tongkat emas yang lurus dan panjang. Peluh dingin mulai membasahi telapak tangan Buki. Kalau dibilang ia sama sekali tidak takut setelah menyaksikan demonstrasi kekuatan hawa murni dan kekuatan telapak tangan yang dilakukan mayat hidup itu, hak kekatnya pengakuan tersebut adalah pengakuan yang tidak jujur. Tentu saja, walaupun hatinya ketakutan setengah mati, hal ini tak sampai membuat anak muda itu mundur dengan badan gemetar atau putar badan mengambil langkah seribu. Mayat hidup itu lagi-lagi bertanya, sekarang kau sudah percaya bukan bahwa setiap saat aku dapat membinasakan dirimu? Aku percaya Buki mengakuinya. Lantas siapa yang barusan kau tertawakan kau tiba-tiba mayat hidup itu menengadah dan berpekik nyaring, Toya emasnya segera disodok ke muka dengan kecepatan serta tenaga serangan yang tiada bandingannya di dunia, rasanya tak seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup menghindari serangan tersebut. Tapi tusukan Toya itu bukan tertujuk ke tubuh Buki. Yaa, sasaran dari sodokan Toya emasnya ternyata adalah Siawetenglo. Tentu saja lebih-lebih tak mungkin bagi Siawetenglo untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Tampak cahaya emas berkilauan memenuhi angkasa, menyelusuri jalan darah sawi yang hiat di atas telapak tangan, Dalam waktu singkat ia telah menotok 64 jalan darah besar dan kecil di tubuh cuan rumah. Tiba-tiba Toya emasnya kembali dijungkit ke atas membuat cuan rumah terjungkit dengan enteng kemudian sambil memutar telapak tangannya secara beruntun dialancarkan kembali 64 buah totokan di atas punggung cuan rumah. Semua gerak serangannya bukan saja dilakukan dengan kecepatan luar biasa, gayanya pun aneh sekali bukan cuma seram rasanya bahkan hak kekatnya belum pernah kedengaran dalam dunia persilatan. Di antara 36 buah jalan darah besar dan 72 jalan darah kecil di tubuh manusia, sesungguhnya paling sedikit ada separuh di antaranya merupakan jalan darah. Kematian tapi totokan yang dilancarkan mayat hidup pada saat ini justru semuanya ditujukan pada bagian-bagian yang mematikan. Anehnya, ternyata si Yau Teng Lo tidak tewas akibat serangan tersebut. Dengan tubuh yang enteng dan lembut tubuhnya melayang kembali ke atas pembaringannya yang empuk, bukan penderitaan yang terlihat sebaliknya justru ia kelihatan lebih segar dan enteng, seakan-akan seseorang yang baru sembuh dari penyakit parah seperti juga seseorang yang baru saja menurunkan beban yang berat sekali. Setelah menghembuskan napas panjang, ia bergumam, aaaai, tampaknya aku bisa bertahan selama satu tahun lagi derajat bagaimana pula dengan aku tanya si mayat hidup. Asal aku tidak mampus, kau tentu saja tak akan sampai mampus, yaa, tentu saja. Sebab kau tahu cuma aku seorang yang dapat mempertahankan kehidupanmu. Tentang soal ini, aku tak akan melupakan untuk selamanya. Di mana obat pembunah bagiku pelan-pelan si Yau Teng Lo merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol hijau kecil yang berbentuk panjang. Setelah minum obat itu paras muka mayat hidup itu menunjukkan pula perubahan mimik wajah seperti apa yang dialami si Yau Teng Lo barusan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia masuk ke dalam peti matinya dan berbaring membujur dalam peti mati, matanya terpejam rapat-rapat seakan-akan sudah tertidur pulas. Selama kejadian itu berlangsung, bocah berbaju merah itu menggenggam terus tangan buki erat-erat, dia seperti khawatir kalau pemuda itu tak bisa mengendalikan emosinya dan mencampuri urusan tersebut. Menanti si mayat hidup itu telah berbaring kembali di dalam peti matinya, bocah itu baru merasa amat lega, disiknya kemudian, barusan aku benar-benar merasa agak takut derajat apa yang kau takuti? Aku takut kau menyerbu ke muka dan coba menolong guruku, bila kau sampai berbuat demikian maka tindakanmu itu sama halnya dengan mencelakai selembar jiwanya, kenapa aku sendiri pun kurang begitu jelas, kata bocah berbaju merah itu, aku cuma tahu bahwa hawa murni dalam tubuhnya telah membeku, hawa yang beku itu hanya dapat ditembusi oleh mayat hidup itu dengan ilmu totokan menunggalnya, sebab dengan tubuhnya yang lemas dan setengah lumpuh, hak kekatnya tak mungkin baginya untuk mengalirkan sendiri hawa murni dalam tubuhnya, Kecuali mayat hidup ini seorang, tak mungkin ada orang kedua di dunia ini yang mampu menembusi ke 128 buah jalan darahnya dalam sekejap mata Setelah berpikir sebentar, kembali katanya Yang paling penting adalah hawa murninya tak boleh putus, sebab satu kali terputus berarti jiwanya tak tertolong lagi Sebetulnya soal itu merupakan rahasia pribadi dari gurumu, tidak seharusnya kau menceritakan rahasia tersebut kepadaku, kita sudah berteman, kenapa aku tak boleh memberitahukan rahasia ini kepadamu bantah bocah berbaju merah itu Buki tidak berbicara apa-apa lagi Dia adalah seorang pemuda yang gampang dibikin terharu oleh keadaan yang dijumpainya Bila hatinya sedang terharu, seringkali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Bocah berbaju merah itu memutar sepasang biji matanya Tiba-tiba ia bertanya, seandainya mayat hidup itu bertanya lagi kepadamu Siapa yang kau tertawakan tadi, bagaimana jawaban bu aku sedang mencertawakan dia Jawab buki tanpa berpikir panjang lagi Bocah berbaju merah itu kembali bertanya, dapatkah kau saksikan gerakan apa yang digunakan olehnya ketika melancarkan totokan tadi Bukankah ilmu pedang betul, memang gerakan ilmu pedang derajat bocah berbaju merah itu membenarkan Bila menggunakan gerakan pedang untuk menotok jalan darah orang, hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang gampang Buki mengakui keheranan dari perkataan tersebut Yang diutamakan dalam gerakan ilmu pedang adalah gaya yang enteng dan lincah Dengan gerakan semacam ini tidak gampang baginya untuk mengincar dengan tepat jalan darah orang lain Kembali si bocah berbaju merah itu berkata, pernahkah kau saksikan ilmu pedang dengan gerakan secepat ini Belum pernah jawab buki Aku pun belum pernah menyaksikan gerakan ilmu pedang setepat ini Ia menambahkan, bukan saja sekaligus dapat menusukan 128 buah tusukan Lagipula setiap tusukan tersebut dapat mengarah jalan darah secara tepat Setengah milipun tidak meleset, jangan-jangankah sudah kagum kepadanya bisik bocah berbaju merah itu lagi Aku hanya mengagumi ilmu pedangnya Bocah berbaju merah itu segera tertawa Tahukah kau kenapa aku sangat menyukai dirimu katanya Ia percaya sekalipun buki tahu, belum tentu dia akan mengucapkannya keluar Maka ia menerangkan lebih lanjut, sebab tulang belulamu sungguh keras sekali Kerasnya bukan kepalang tanda seru derejat buki sama sekali tidak bermaksud membantah atau menyangkal Sebab dalam hal inilah seringkali ia merasa bangga Tiba-tiba si bocah berbaju merah itu bertanya lagi Coba lihatlah, bukankah bocah itu terus-menerus mendelik kepada kutandatanya Sejak pertama kali tadi, buki telah memperhatikan tentang hal itu Si bocah berbaju putih yang selama hidup tak pernah menginjak tanah itu Sejak tadi sampai sekarang selalu melotot ke arah mereka dengan sepasang matanya yang bulat, jeli dan terang Dia pasti mendongkolnya setengah mati Demikian bocah berbaju merah itu berkata lagi Kenapa ia marah kepadamu sebab ia sedang menunggu diriku Sebaliknya aku tidak menggubrisnya Malahan mengajak kau bercakap-cakap apa yang sedang dia nantikan Ia menunggu untuk berkelahi dengan diriku Berkelahi kedatangan suhunya kemari di samping untuk mendapatkan obat pembuna baginya Bocah itu memang sengaja datang untuk berkelahi dengan diriku Tanda seru bocah itu tertawa sejenak Lalu terusnya, semenjak kami berusia 8 tahun Setiap tahun tentu akan berkelahi satu kali Kami sudah melangsungkan pertarungan semacam ini selama 5 tahun Kenapa kalian mesti berkelahi? Tanya Tio Buki dengan perasaan tak habis mengerti Sebab suhunya dan suhuku sudah tak mungkin untuk berkelahi lebih jauh Maka dari itu masing-masing pula menerima seorang murid Kalau suhunya tak mampu melanjutkan pertarungan tentu saja muridnya yang harus melanjutkan Murid siapa yang berhasil menangkan pertarungan Kepandainya pula yang terhitung nomor 1 di dunia Buki memandang sekejap ke arahnya Lalu memandang pula bocah yang kakinya tak pernah menempel tanah itu Kemudian tak tahan lagi ia bertanya Apakah Kaliau adalah saudara kembar? Bocah berbaju merah itu segera menarik wajahnya Kami bukan saudara kembar Kami adalah musuh bebu yutan yang sudah ditakdirkan sejak dilahirkan Kalau memang dia sedang menunggu dirimu Kenapa tidak suruh kau menghampirinya Sebab dia mesti bergaya seolah-olah seorang yang terpelajar Seseorang yang berwibawa dan mempunyai iman yang tebal Karena itu dia mesti sabar dan mengendalikan emosinya Maka dari itu kau sengaja memanasi hatinya Agar cepat menjadi mendongkol dan mangkel derajat Tanya Buki Ye yaa yang dia pelajari adalah ilmu pedang Sedang aku belajar ilmu tenaga dalam Apabila ia tidak ku bikin mendongkol lebih dahulu Mungkin sudah 5 kali aku dikalahkan olehnya Buki dapat memahami maksud hatinya Bagi siapa yang belajar ilmu pedang Maka dia lebih menitik beratkan pada kecerdasan Sebaiknya bagi yang mempelajari tenaga Dalam lebih menitik beratkan soal fondasi Walaupun kedua-duanya mempunyai perjalanan yang sama Namun kemajuan yang dicapai bagi orang yang mempelajari ilmu pedang Biasanya jauh lebih cepat Cuma, walau apapun yang dipelajari Sebelum pertarungan dilangsungkan orang tak boleh marah Marah akan menciptakan keteledoran Bagaimanapun kecilnya keteledoran itu bisa mengakibatkah kematian yang fatal Bocah berbaju putih itu sudah mulai tak sanggup mengendalikan diri Tiba-tiba teriaknya Hei tapi bocah berbaju merah itu masih juga tidak memperdulikan dirinya Suara teriakan dari bocah berbaju putih itu semakin lantang Kembali dia berseru Hei, semenjak kapan kau menjadi tulik derajat bocah berbaju merah itu berpaling dan memandang sekejap ke arahnya Kemudian ia bertanya Hei, kau lagi berbicara dengan siapa dengan kau jawab Bocah berbaju putih itu gemas Keliru mungkin kau, sebab aku tidak merasa bernama Hei Tiba-tiba bocah berbaju putih itu mengejutkan badannya Dari atas bahulius Sam keng tahu-tahu ia sudah berada di atas atap kereta Apapun namamu aku tak ambil Perduli, pokoknya kemari dulu kau bentaknya Akhirnya dengan ogah-ogahan bocah berbaju merah itu melangkah maju ke depan Sekarang aku sudah datang katanya lirih Naik kemari ogah Aku ogah naik ke atas tampik bocah berbaju merah itu sambil gelengkan kepalanya berulang kali Kenapa? Bagaimanapun juga tidak mungkin bagiku untuk berkelahi dengan dirimu di atas kepala guruku Lalu setelah tertawa sebentar katanya lagi Kau boleh saja tak tahu aturan Tapi aku tak bisa menuruti kerberan delmu yang tak tak tahu aturan itu Paras muka bocah berbaju putih itu sudah berubah menjadi merah padam Tiba-tiba ia meloncat turun Sebagaimana diketahui Waktu itu hujan baru saja berhenti Bagaimanapun sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya Tak urung berlepotan lumpur juga kakinya Aduh mak bocah berbaju merah itu pura-pura berteriak Hei, kenapa kau aduh-aduh tegur bocah berbaju putih itu semakin mendongkol Aku lagi aduhkan kakimu itu Manusia terhormat macam kau Mana boleh berlepotan lumpur kakinya Bocah berbaju putih itu kontan saja tertawa dingin Kau tak perlu menghawatirkan bagiku Setiap saat aku membawa sepatu cadangan untuk ditukar drajat katanya Waaah berapa banyak sepatu yang kau miliki Tanya bocah berbaju merah pura-pura ingin tahu Kembali bocah berbaju putih tertawa dingin Paling sedikit juga mencapai 7,80 pasang Haaaah baaaah bagus Bagus sekali bocah berbaju merah itu terbahak-bahak Hak kekatnya sepatumu jauh lebih banyak daripada sepatu yang dimiliki Permaisuli N.I.O. Kuihwi Lalu pura-pura menunjukkan sikap bersungguh-sungguh Kembali katanya Cuma bagaimanapun juga Aku masih rada khawatir bagimu Apalagi yang kau khawatirkan Tanya bocah berbaju putih itu tak tahan lagi Pucat pia sudah wajahnya karena gemas bercampur mendongkol Aku khawatir kau tak bisa tumbuh lebih tinggi derajat kata si bocah berbaju merah Sepintas lalu dua orang bocah itu bagaikan pinang di belah dua Baik wajahnya maupun tinggi badan dan perawatkannya Tapi setelah mereka berdiri bersama Orang lain baru bisa melihat dengan jelas bahwa tinggi badan bocah berbaju merah itu Dua inci lebih tinggi daripada bocah berbaju putih itu Lagi-lagi bocah berbaju merah berkata Bocah manapun yang kakinya enggan menempel tanah Badannya tak berakal bisa tumbuh menjadi tinggi Apalagi kau terlalu gampang naik darah Wah, wah, sulit-sulit bocah yang satu sengaja menggoda bocah yang lain Meski bocah yang digoda telah berusaha untuk menunjukkan gaya dari seorang dewasa Walaupun ia berusaha untuk tidak ribut dengan bocah yang menggodanya Akan tetapi justru ia tak sanggup mengendalikan emosinya Justru kata-kata yang ditujukan kepadanya adalah holok-holoknya yang sangat mengenal Hampir saja ia tak bisa mengendalikan diri lagi Yee, aa, sewaktu saling holok-mengholok Dua orang bocah kembar itu kelihatan menarik sekali Tapi begitu mereka mulai turun tangan Tak ada yang merasa menarik lagi Dua orang bocah Dua orang bocah sedang bermain Wajah mereka mirip satu sama yang lain Yang satu tertawa terkikik Yang lain marah mendelik Yang satu naik kuda Yang lain naik kaki dua khas sayang Kalau tahu bersaudara kembar Kenapa harus bertengkar? Senjata yang mereka pergunakan adalah pedang Dua bilah pedang yang sama bentuknya Sama panjangnya Sama beratnya dan sama bawahnya Bocah berbaju merah itu memilih sebilah lebih dulu Kemudian berkata Kau adalah seorang ahli dalam ilmu pedang Sudah sepantasnya kalau mengalah tiga jurus untukku Tapi kenyataannya Satu jurus pun bocah berbaju putih itu tidak mengalah titik Gerakannya dikala meloloskan pedang jauh lebih cepat Daripada gerakan bocah berbaju merah itu Sewaktu melancarkan serangan Gerakannya juga cepat Dalam sekejap mati Ia sudah melepaskan sebelas buah tusukan berantai Bocah berbaju merah itu segera tertawa Lagi-lagi bocah berbaju putih itu terperangkap dalam siasatnya Dia memang sengaja memancing bocah itu Agar melancarkan serangan terlebih dahulu Sebab ilmu pedangnya bukan termasuk ilmu pedang Yang sanggup merebut kemenangan dengan kecepatan Dengan tenang mengendalikan gerak Dengan lambat membendung cepat Meski menyerang belakangan Tapi merobohkan lebih duluan Itulah menjadi inti pokok dari ilmu pedang yang dipelajarinya Akan tetapi Ilmu pedang dari bocah berbaju putih itu Tidak berhasil dikendalikan olehnya Kecepatan, ketepatan serta keganasannya Sewaktu melancarkan serangan benar-benar Merupakan serangan mematikan yang luar biasa Sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada lawan Untuk banyak berkutik Walaupun kedua orang bocah itu kelihatan menarik sekali Tapi ilmu pedang yang mereka miliki jauh lebih menakutkan Daripada apa yang dibayangkan orang sebelumnya Xiao Teng Lo sempat menangkap rasa kaget Dan tercengang di atas wajah Sugong Xiao Hong Sambil tersenyum tanyanya Coba lihatlah Bagaimana pendapatmu dengan ilmu pedang yang mereka miliki Seandainya Pak Xiao Seng masih hidup di dunia Ilmu pedang yang dimiliki kedua orang bocah ini Tentu akan tercantum pula dalam deretan nama orang-orang Terkenal dalam kitab catatan senjatanya Atau dengan perkataan lain Ilmu pedang yang dimiliki kedua orang bocah itu Sudah berhak untuk tercantum pula dalam deretan nama Dari kelima puluh orang jago kenamaan Padahal usia mereka sekarang belum lagi mencapai sebelas-dua belas tahun Tiba-tiba Sian Teng Lo menghela nafas panjang Lalu katanya Cuma sayang selamanya mereka tak mungkin bisa menjadi jago nomor satu di kolong langit Kenapa tanya Sugong Xiao Hong keheranan Sebab mereka berdua terlampau cerdik Apa jeleknya menjadi orang cerdik untuk menjadi seorang jago nomor wahid di kolong langit Kecuali ilmu pedangnya harus mengungguli orang lain Mereka pun harus mempunyai jiwa yang besar Serta keberanian dan niat yang tak pernah lumer atau rontok Agar bisa berhasil mendapatkan kesemuanya itu Maka mereka harus meraihnya dari pelbagai pengalaman dan penderitaan yang luar biasa Ia tertawa getir lalu melanjutkan Biasanya orang yang terlalu cerdik tak tahan untuk menerima siksaan dan penderitaan semacam ini Mereka pasti akan menggunakan kecerdikan otaknya untuk menghindarkan diri dari penderitaan tersebut Lagipula biasanya mereka selalu berhasil menghindarinya Barang siapa tidak pernah merasakan penderitaan dan siksaan yang sungguh-sungguh Selamanya jangan harap ia bisa berhasil dengan sukses Kata Sugong Xiaohang kemudian Yeaa, tak mungkin bisa Xiaotenglom membenarkan Akan tetapi mereka yang pernah merasakan penderitaan dan siksaan Belum tentu pada akhirnya bisa menjadi sukses pula Oleh sebab itulah selama puluhan tahun belakangan ini Pada hakikatnya dalam dunia perselatan Tak pernah ada orang yang bisa meraih gelar Tianhititit Kojiu Jago tangguh nomor wahid di kolong langit Bagaimana pendapatmu dengan si Bun Kongcu yang pernah bertarung sengit melawan Liu Xiaohang? Liu Tai Hiap di puncak bukit Kunlun itu Taukah kau bagaimana akhir dari pertarungan itu? Xiaoteng lo balik bertanya Konon mereka berdua sudah terjatuh ke dalam jurang lauk tak terhingga dalamnya Kedua-duanya tewas seandainya si Bun Kongcu memang jago tangguh nomor wahid di kolong langit Siapakah yang sanggup untuk mendesaknya hingga terjatuh ke dalam jurang dan mati bersama berkilauan sepasang Maitu Sugong Xiaohang setelah mendengar perkataan itu Katanya lagi, bagaimana pula dengan sahabat yang kini sedang berbaring di dalam peti matinya Xiaoteng lo tertawa hambar Apabila dia adalah seorang jago tangguh nomor satu di dunia Bagaimana mungkin keadaan sekarang bisa berubah menjadi begini? Sugong Xiaohang tidak bertanya lebih lanjut Dalam beberapa waktu yang amat singkat, kedua orang bocah itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang pian lama pian bertambah sengit Serangan demi serangan yang mereka lancarkan makin lama semakin berbahaya Bila dilihat dari ker pertarungan itu berlangsung, akhirnya mungkin akan mengulangi kembali tragedi yang telah dialami si Bun Kongcu serta Liu Xiaohang Yakni kedua belah pihak sama-sama terluka parah dan tewas Akan tetapi keadaan mereka pada saat ini sudah tidak terkendalikan lagi Sebab kedua belah pihak sama-sama tak mungkin menarik kembali serangannya Dalam keadaan yang kritis itulah, tiba-tiba Triing sekilas cahaya putih menyambar lewat dan mematahkan ujung pedang dari dua orang bocah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!